Presiden FIFA, Gianni Infantino akhirnya buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di final SEA Games 2023. Sebagai informasi, final SEA Games 2023 mempertemukan tim NAS U22 Indonesia versus Thailand. Pertandingan sendiri berlangsung sengit. Laga bahkan harus berlanjut ke babak extra time setelah kedua tim menyudahi waktu normal dengan skor 22. Pada babak extra time inilah aksi tidak terpuji dipertontonkan kedua tim. Terlihat terjadi kericuhan yang melibatkan pemain hingga ofisial. Aksi tersebut lalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya yakni Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam hal ini, Gianni memberikan pernyataan yang menohok. Ia menilai bila sepak bola Asia Tenggara sejatinya memiliki potensi yang bagus namun hal itu tertahan akibat berbagai alasan termasuk tindakan kekerasan. Lebih lanjut, Gianni menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam laga tim NAS U22 Indonesia versus Thailand. Pasalnya hal tersebut bakal memberikan citra negatif. Terlebih kerusuhan juga melibatkan ofisial tim yang seharusnya lebih bisa mengontrol diri. Sementara itu, tim NAS U22 Indonesia berhasil meraih Emas SEA Games 2023. Skuad Garuda muda menumbangkan Thailand dengan skor akhir 5-2. Kapten tim NAS U22 Indonesia Rizky Rido tampil solid saat timnya bertanding melawan Thailand di final SEA Games 2023. Rido dalam turnamen ini jadi andalan pelatih Indra Shafri. Dia tampil penuh sejak babak penyisihan grup A. Bahkan, posisinya tidak terganti hingga laga final. Tidak hanya tampil meyakinkan di lini pertahanan, Rido juga jadi aktor penting dalam kemenangan melawan Thailand. Dia memberikan asis kepada Ramadan Sananta pada tambahan waktu babak pertama. Sananta yang menerima bola tersebut tinggal mengarahkan langsung ke gawang Thailand yang sempat terjadi miskomunikasi. Gol ini membuat laga menjadi 2-0 di akhir babak pertama. Menariknya, gol ini sempat jadi sorotan dan wasit melakukan diskusi karena dianggap bola fair play sebelum akhirnya diputuskan sah. Berbicara tentang asis penting tersebut, Rizky Rido menegaskan jika yang paling utama adalah kemenangan bagi tim NAS Indonesia. Apalagi, laga berjalan ketat dan berakhir dengan kemenangan untuk mereka. Pemain asal klub Persija Jakarta ini bersyukur mereka bisa membawa pulang medali emas ke tanah air. Pasalnya, penantian 32 tahun akhirnya terbayarkan dengan prestasi tersebut. Selain itu, dia juga bangga menjadi bagian dari sejarah Indonesia di SEA Games. Ketua Komite Olimpiade Indonesia dalam kurung NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menijalaskan jika PSSI segera melaporkan tim NAS U22 Thailand ke FIFA. Sebelumnya, terjadi kericuhan saat tim NAS U22 Indonesia melawan Thailand pada final SEA Games 2023. Bahkan kedua tim terlibat dalam perkelahian yang terjadi di sekitar bench pemain. Awal mula insiden ini adalah saat staff pelatih Thailand melakukan selebrasi ke arah bench squad Garuda Muda. Tensi pertandingan tersebut semakin memanas setelah Ifran Jauhari mencetak gol dan tim NAS Indonesia berbalik unggul. Akibatnya, dua pemain yakni Komang Teguh dan keeper Thailand Soponwit Rakyat mendapatkan kartu merah. Namun, dari tayangan ulang terlihat kedua kubu saling adu jotos bahkan membuat manjer tim NAS U22 Indonesia, Sumarji harus mendapatkan perawatan saat ingin melerai. Langga tersebut berakhir dengan kemenangan squad Garuda Muda dengan skor akhir 5-2. Kemenangan ini sekaligus membuat mereka mendapatkan medali emas SEA Games setelah penantian 32 tahun. Raja Sabto Oktohari menerjaskan jika saat ini PSSI masih mengumpulkan bukti. Ketum PSSI Erick Thohir juga jadi saksi dan turun tangan langsung saat insiden semakin panas di pinggir lapangan. Setelah cukup bukti, PSSI akan melaporkan ke FIFA. Raja menambahkan jika harus ada aksi tegas atas kericuhan tersebut. Pasalnya, penyebab kejadian harus bisa diungkap karena cukup merugikan. Bahkan jika Indonesia di posisi yang salah maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Laga antara tim NAS U22 Indonesia versus Thailand bisa dikatakan sebagai final yang paling seru dan menegangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah gol yang ada. Seperti yang diketahui, dual tim NAS U22 Indonesia versus Thailand berakhir dengan skor 5-2. Skor tersebut menjadi salah satu terbanyak yang tercipta di final SEA Games 2023. Hanya SEA Games 1993 yang menyamai catatan tersebut. Kala itu Thailand mampu menumbangkan Myanmar dengan skor 4-3. Namun SEA Games 2023 tentu lebih menegangkan. Pasalnya, tiga gol kemenangan tim NAS U22 Indonesia dicetak pada babak extra time. Selain itu, ada tujuh kartu merah yang mewarnai laga ini. Itu merupakan jumlah kartu merah terbanyak yang pernah dikeluarkan oleh wasit dalam laga final SEA Games. 7 gol sebagai informasi duel tim NAS U22 Indonesia versus Thailand. Tim asuhan Indra Syafri membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui tandukan Ramadan Sananta. Pemain milik PSM Makassar itu kembali mencetak gol pada akhir babak pertama. Tim NAS U22 Indonesia menutup paru laga dengan keunggulan 2 gol. Namun tim NAS U22 Thailand sanggup menyamakan kedudukan pada babak kedua. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak extra time. Tim NAS U22 Indonesia mampu mencetak tiga gol selama extra time. Hingga akhirnya tim NAS U22 Indonesia menutup laga dengan kemenangan 5-2. 7 kartu merah Sejatinya pertandingan awalnya berjalan normal. Tak ada kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit selama 90 menit. Namun suasana memanas di babak extra time. Tepatnya yakni setelah gol Irfan jauh hari pada menit ke-92. Terlihat terjadi kerusuhan di sekitar benci pemain yang melibatkan ofisial kedua tim. Wasit Al-Hatmi lalu memberikan tiga kartu merah untuk ofisial akibat kejadian tersebut. Rinciannya yakni dua untuk ofisial tim NAS U22 Thailand. Lalu sisanya untuk ofisial tim NAS U22 Indonesia. Tak sampai disitu dua pemain juga harus diusir.